Kisah Husayn ibn Mansur atau banyak disebut Al-Halaj ini disadur dari buku negeri sufi karya Mojdeh Bayat dan Muham Ali Jamnia. Al-Halaj terkenal bukan hanya karena keajaibannya, melainkan juga karena kesuhudannya. Pada usia 50 tahun ia mengatakan bahwa ia memilih untuk tidak mengikuti agama tertentu. Melainkan mengambil dan mengamalkan praktik apa saja yang paling sulit bagi nafas, ego,nya dari setiap agama. Ia tidak pernah meninggalkan salat wajib. Dengan salat wajib ini ia melakukan wudhu jasmani secara sempurna. Ketika ia mulai menempuh jalan ini, ia hanya mempunyai sehelai jubat tua dan dan bertambal yang telah dikenakannya selama bertahun-tahun. Suatu hari, jubat itu diambil secara paksa dan diketahui bahwa ada banyak kutu dan serangga bersarang di dalamnya yang salah satunya berbobot setengah ons. Pada kesempatan lain, ketika ia memasuki sebuah desa, orang-orang melihat kala jengking besar yang mengikutinya. Mereka ingin membunuh kala jengking itu. Ia menghentikan mereka seraya mengatakan bahwa kala jengking itu telah bersahabat dengannya selama 12 tahun, tampaknya ia sudah sangat lupa pada nyeri dan sakit jasmani. Kesuhudan Al-Halaj adalah sarana yang ditempahnya untuk mencapai Allah, yang dengannya ia menjalin hubungan sangat khusus sifatnya. Suatu hari, pada waktu musim ibadah haji di Makkah, ia melihat orang-orang bersujud dan berdoa. Wahai engkau, pembimbing mereka yang tersesat, engkau jauh di atas segenap pujian mereka yang memujimu dan sifat yang mereka lukiskan kepadamu. Engkau tahu bahwa aku tak sanggup bersyukur dengan sebaik-baiknya atas kemurahanmu. Lakukan ini di tempatku, sebab yang demikian itulah satu-satunya bentuk syukur yang benar. Terima kasih telah menonton!